Semua selesai sudah kembali. Walaupun hari panas, koloni ini sudah sibuk. Berperan penting dalam kelangsungan rantai makanan. Semua buah yang Anda lihat, datang dari buah, buah yang diperlukan oleh bunga, yang diperlukan oleh bunga. Dan jika kita tidak memiliki bunga, kita tidak akan memiliki buah, kita tidak akan memiliki bunga, kita tidak akan memiliki semua buah dan bahan, atau satu-satunya makanan yang manusia membutuhkan. Tapi lebih dari sepertiga populasi lebah madu telah musnah, menurut pakar ini terjadi karena perubahan iklim, parasit, pestisida, dan praktek pertanian. Aktivis seperti Billy Davis ingin memastikan lebah-lebah madu bisa bertahan. Di kakek pegunungan Blue Ridge, LSM-nya mengelola peternakan lebah madu. Orang datang dari berbagai penjuru Virginia untuk menjadi relawan dan belajar. Salah satu kriteria yang penting adalah perilaku higienis, yaitu kemampuan mendeteksi dan menyingkirkan lebah sakit dari koloni. Peternak menggunakan tes nitrogen cair. Ratu-ratu tersebut dikembangbiakan dalam program ini, lalu dibagikan ke para peternak setempat. di kakek pegunungan tersebut dikembangkan tersebut dikembangkan tersebut. melatih para relawan hanyalah langkah pertama. Langkah berikutnya bergantung pada apakah setelah pulang mereka akan menerapkan apa yang telah dipelajari dan mengajarkan ilmu tersebut pada komunitasnya. dari pegunungan Blue Ridge, Virginia, tim VOA.